Halo YouTube, bagaimana kabarnya? Saya harapkan kabar Anda semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas mengenai buah dukuh ya, bagaimana caranya kita bisa memilih buah dukuh yang rasanya manis, tidak peduli dukuh produk atau dari hasil pertanian mana, yang penting kita tahu cara memilihnya. Jadi kita memilih buah dukuh yang rasanya manis dengan beberapa cara ya. Dua dukuh yang sudah matang di pohon, sudah benar-benar matang. Seperti karet, menunjukkan kalau buah dukuh itu sudah matang. Kemudian dalamnya, dalamnya warnanya seperti ini. Jadi bening ya, tidak keputih, kalau warnanya masih putih, masih banyak ketahnya berarti dia masih kurang matang ya, sehingga masih asem. Kalau yang seperti ini, warnanya seperti ini, dan ketahnya juga sudah jarang, hampir dipastikan rasanya manis. Benar sekali saudara, rasanya manis. Sekali lagi, bagi anda yang ingin memilih buah dukuh, yang perlu diperhatikan adalah kenyal ya. Jadi dia kenyal, dan warnanya sudah putih ya, tidak terlalu kuning, sudah putih seperti ini. Kuningnya kuning cenderung ke putih ya, dan di pecat-pecat itu kenyal, seperti karet. Nah ini kita buka lagi, nah seperti ini, warnanya diperhatikan ya, ini rasanya manis kalau yang seperti ini. Kemudian sekarang kita cari yang masih agak mentah. Kita akan cari yang agak mentah, seperti apa. Kebanyakan di sini sudah. Ini ada yang mentah ya. Getahnya masih banyak. Meskipun kulitnya sudah kuning, tapi kalau dalamnya, dukuhnya masih seperti ini warnanya. Cenderung ke putih ya. Cenderung seperti warna susu. Kalau yang matang dia warnanya bening. Kalau yang seperti ini warnanya seperti susu putih, itu dipastikan rasanya asam. Nah ini ada yang gede ya. Jadi dipencet-pencet seperti ini kenyal. Seperti karet bikel ya. Kemudian ketahnya sudah sedikit. Lihat. Kita buka, tidak keluarkan ketah ya. Dan ini cenderung bening ya, transparan ya. Nah ini dukuh yang rasanya manis. Dukuh yang sudah matang di pohon. Kalau orang Jawa biasanya menyebutnya sudah daluh. Artinya sudah matang sekali di pohon. Saat dipetik, dia disenggol dengan tangan sudah ambrul. Ini benar-benar manis, saudara. Jadi, sekali lagi, saudara yang mau memilih buah dukuh di pasar. Pertama, warnanya sudah cenderung agak putih ya. Kuningnya agak putih. Kemudian saat dipencet-pencet begini, terasa kenyal. Seperti karet bikel ya. Kenyal banget nih, lihat nih. Jangan keras ya. Jangan yang keras. Nah ini yang sudah matang dan rasanya manis. Selamat mencoba. Berburu buah dukuh di pasar. Semoga Anda mendapatkan buah dukuh yang rasanya manis seperti yang diharapkan. Semoga tutorial ataupun cara memilih buah dukuh kali ini bermanfaat bagi Anda yang ingin mendapatkan buah dukuh yang rasanya manis dan menyegarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, kemudian share. Oke. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati